Dalam agenda Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan atau DPCP 3 Jumber Jawa Timur memberi sanksi surat peringatan satu kepada anggotanya, yakni Imron Bayhaki, atas kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang warga. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua DPCP 3 Madini Faruk saat jumpa pers pada selasa siang. Pengurus DPCP 3 perlu mengambil langkah tegas terkait kasus dugaan penganiayaan tersebut karena dapat merusak citra dan marwah partai. Imron Bayhaki yang merupakan anggota DPRD Jumber juga terancam sanksi pergantian antarwaktu atau PAW jika hasil proses hukum menyatakan dirinya bersalah. Imron Bayhaki juga diberhentikan sebagai Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Kak Bah Jumber. Posisinya digantikan oleh Iqbal Wilda Fardana sebagai pelaksana tugas hingga batas waktu yang belum ditentukan. Kami mengeluarkan SP1, Surat Peringatan 1, yang ini merupakan tahapan yang memang harus kami lalui sambil melihat perkembangan proses hukum lebih lanjut. Jika memang persoalan ini berlanjut dan kemudian Saudara Imron Bayhaki dinyatakan bersalah secara hukum maka tidak akan menutup kemungkinan kami akan melakukan proses pergantian antarwaktu atau PAW kepada yang bersangkutan jika memang proses hukum ini berjalan dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ikram. Sebelumnya Imron Bayhaki dilaporkan ke polisi karena dituduh memukul Dodi Wahyu Rianto, warga Kelurahan Selawu Kecamatan Patrang, yang sekaligus merupakan Ketua RT. Pemukulan terjadi sesaat setelah pelaku ditegur oleh Ketua RT karena berkendara dengan kecepatan tinggi di perumahan. Sementara itu Imron Bayhaki tidak dapat dikonfirmasi terkait hal tersebut dan tidak berada di kantor DPRD Jember saat akan ditemui.